Pemisah sebuah angkot jurusan Sumedang Wado terguling di jalan Prabu Tajimalela Sumedang pada Jumat Siang. Sebelum terguling, angkot menabrak gerobak dan naik ke trotoar hingga akhirnya terguling. Beginilah kondisi angkot nomor 24 bernomor polisi Z1944CY, jurusan Sumedang Wado yang terguling di jalan Raya Prabu Tajimalela Sumedang pada Jumat Siang. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk saat mengendarai angkot tersebut. Angkot membawa penumpang dari Wado menuju Sumedang dan mengakibatkan beberapa penumpang mengalami syok dan luka ringan. Dita, seorang penumpang angkot mengatakan, sebelumnya angkot beberapa kali akan bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan namun masih bisa terhindarkan. Hingga akhirnya di jalan menikung angkot menyalip motor, namun dari arah berlawanan ada motor yang sama melaju kencang. Sopir banting setir ke kiri menabrak gerobak dan naik ke trotoar lalu terguling di jalanan. Tahu sih, tiba-tiba udah langsung ke guling aja si kendaraannya, gak tau kenapa. Katanya di jalan juga tadi sempat mau... Dia udah sempat mau dua kali ini, dua kali tak berdua, kan dia tuh nyiap, nyiap dari sini, dari sana ada motor gitu ya. Terus udah hampir mau gini gitu. Gantuk, Pak. Tapi ini apa-apa atau gimana, Pak? Di depan gak ada apa-apa, Pak? Gak ada apa-apa. Jadi apa-apa, gantuk? Terus kaget atau gimana, Pak? Karena disini ada motor, disana ada motor, saya langsung ke sebelah sana, Pak. Mendapatkan laporan kecelakaan tersebut, pihak kepolisian lalu lintas resort Sumedang langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP berikut mengamankan sopir angkot. Para penumpang yang mengalami shock dan luka-luka ditolong warga yang pada saat kejadian telah melakukan sholat Jumat. Diki Guntara, Bandung TV